Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membetulkan mesin pencuci ya ini untuk merek sanyok jadi mesinnya gak muter sebelumnya kita cek kabelnya ya 36 36 ini menunjukkan bahwa 10 masih normal ya kita coba aja kita tes pakai listrik jadi untuk kabel udah terpasang ya untuk memastikannya kita pasang parameter ya 223 1,4 tuh kadang muter kadang gak penyakitnya tuh tot tot jadi begitu kan ya pas kita celokin listrik banyak tot ada cetek cetek juga ini menandakan bahwa si as itu biasanya udah goblak ya si bos jadi untuk memperbaikinya kita ganti bos singnya aja oke oke selanjutnya kita bongkar aja ya ini berhubung udah bekas bongkaran juga jadi emang asnya udah udah habis dalamnya ya dalamnya udah habis kayaknya tuh udah melebar jadi untuk kedua bos sing ini emang udah longgar ya dan yang paling parah ini yang paling bawah ya maklum sistem pelumasnya udah habis ya jadi kita bongkar satu-satu dan kita ganti bos singnya kan oke kita cari bos singnya kan mudah-mudahan ada aja nih oke selanjutnya kita bongkar ini ya untuk mengganti dengan yang baru emang ini tadinya banyak kecipratan air kan ya jadi ditaruhnya di kamar mandi tapi kamar mandinya gak ada atapnya jadi wajar aja kalau kejadiannya kayak gini nih oke ini yang baru ya kita pasang dan sebelum kita pasang kita kasih oli dulu ya nah oke cukup kayaknya selanjutnya kita pasang aja kan ininya penjepitnya nah oke kan setelah semuanya terpasang ya kita tinggal masukin ke sini ya untuk oke dan ini adalah hasil akhirnya kan kita tes kipas pun motor dan arus 0,69 kan ini normal ya 0,7 oke mudah-mudahan video ini bermanfaat silahkan klik like dan ada suka dan komen bila ada pertanyaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati